Terjadi sebuah fenomena alam yang menunjukkan awan hitam panjang yang menyelimuti daerah Aceh Barat dan Nagar Raya pada Senin 10 Agustus 2020. Fenomena alam tersebut muncul sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Terkait hal tersebut, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan penjelasannya. Pihak BMKG menyebut awan tersebut adalah awan arkus. Fenomena alam tersebut sempat rekan oleh sejumlah warga. Setengah jam setelah awan itu muncul, angin kencang disertai hujan lebak pun datang. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nagar Raya melapus Jawa ini belum ada laporan kerusakan dampak angin kencang. Hal tersebut disampaikan oleh Timpus Dalos BBB di Nagar Raya, Agus Salih. Sementara itu, prakirawan BMKG Nagar Raya, Reski P. Hartili mengatakan awan arkus tergolong awan rendah dengan single level. Dikutip dari serangginews.com, Senin 10 Agustus 2020, awan ini mengakibatkan dampak yang cukup berbahaya seperti hujan lebak disertai angin kencang, petir, hujan es, dan lain-lain. Awan arkus tidak terpantau oleh awat di BMKG sebab muncul tiba-tiba dan kembali hilang sekitar 2 jam kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk selalu update ruang informasi Anda hanya di Hot News Tribun Batam ID. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.